selamat menikmati 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 kurang lebih seperti itu masukkan seperti ini lalu kita tempel ke bagian ground atau ke masa bodi ya seperti itu bebas kemana aja penting ke ground bisa tempel seperti ini lalu kita on kan lagi kontaknya tapi awas hati-hati jangan sampai terlalu tukar ke bagian positif dari kontak ya pastikan dulu cari kabel yang bagian positif Terus sisanya pasti bagian sensor lampu yang membutuhkan ground ya setelah terpasang seperti ini kita cek bagian kontaknya maaf ini agak kenor ya groundnya kalau enggak dipegangin seperti ini kurang nempel saya kelihatan untuk kontrol di bagian aki di speedometer memang sudah nyala ya kalau di langsung di ground seperti ini tapi sudah ketahuan sumber penyakitnya itu dari dalam alternator sini kemungkinan brushnya habis atau memang di bagian IC nya yang sudah rusak untuk lebih pastinya kita langsung bongkar alternatornya untuk membuka alternator T120 SS karbo lumayan mudah ya ya membuka dua buah bau di pengikat ini bau di setelan sama yang dibawah yang nomor 12 untuk mengeluarkannya bisa jalan bawah ke sana Hai toh bisa membuka box filter udara disini ya kalau kebiasaan kami disini kami lebih memilih membuka box filter udara disini untuk memudahkan membuka bau pengikatnya karena kalau hanya membuka box filter udara bautnya cuma tiga biji ya lumayan mudah makanya kita disini lebih memilih buka box filter udara nya lanjut kita buka dulu bagian alternatornya ke lanjut alternatornya sudah kita buka ya di sini mohon diperhatikan dalam proses pembongkaran atau membuka alternator harus dipastikan dulu untuk kabel positif akinya dilepas ya takutnya terjadi konsep saat membuka kabel ini karena sudah dipastikan kita kita ketahui juga untuk kabel di bagian ini terhubung langsung ke positif akit tanpa melalui si kering beda sama SS injeksi ya dipisahkan oleh siring atau ada pengaman seperti itu namun untuk T120 SS karburator dia tidak mempunyai pengaman atau si kering dari kabel yang dari bawah 10 ini ya kelihatan dia langsung terhubung ke positif akit maka harus dipastikan sebelum membuka alternator diwajibkan membuka positif atau negatif di bagian akit terlebih dahulu Oke lanjut kita bongkar alternatornya ya untuk membuka alternator atau dinamo cas T120 SS karburator ini tergolong sudah agak muda ya mobilnya 2003 makanya baut pengikatnya 4 biji untuk tahun yang agak tua kalau kami nggak salah ingat baut pengikatnya itu ada tiga ya mending udah agak muda bautnya ada empat biji ya lanjut kita buka dulu alternatornya untuk melihat kondisi apakah berasnya habis atau memang komponen lain yang bermasalah selamat menikmati 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 yang baru seperti ini terima kasih terima kasih karbon yang baru atau part yang baru sudah kita patris seperti ini ya harus dipastikan dalam pemasangan karbon atau beras dipastikan untuk pergerakan si karbonnya itu lancar ya seperti ini jangan sampai seret atau macet karena sudah dipastikan akan menimbulkan penyakit ya harus lancar seperti ini oke karbonnya sudah terpasang lanjut kita untuk perakitan kembali bagian alternatornya namun kita bisa perhatikan disini untuk bagian angkernya ya kalau kita menyebutnya seperti itu disini juga memang sudah ada keausan seperti ini untuk lebih sempurnanya lagi seharusnya ini diganti sekalian cuma masalahnya ini berhubung sudah malam juga beli spare partnya lumayan jauh terus mobilnya besok juga mungkin mau dipakai makanya kita paling akali amplas dulu untuk kemudian kita coba pasang dan tes di mobilnya ya seperti itu selamat menikmati gulungan dan juga isinya sudah terpasang sudah teringkat kencang baunya juga sudah tadi kita kencangkan kemudian untuk di bagian angkernya juga sudah kita amplas bagian bearingnya juga sudah kita kasih grease sekalian ya mumpung sekalian dibongkar karena kelihatan juga tadi untuk bearingnya sudah kering makanya kita kasih grease atau stempet sekalian mumpung pas lagi dibongkar ya seperti itu untuk tahap selanjutnya kita pemasangan bagian angker ke bagian gulungan atau kelilitan disini ya mohon diperhatikan dalam pemasangan angker atau ini seperti ini mohon dipastikan untuk kabel lewitannya atau gulungannya harus dipastikan rapi ya masalahnya nanti kalau si posisi kabelnya itu kurang rapi kemungkinan bisa mentok ke bagian kipas yang ini yang ada di angker terus harus dipastikan juga untuk bagian karbon karbon merasnya atau ini arengnya harus dikunci dulu terlebih dahulu dikunci disini maksudnya dipundurin dulu terus dikunci memakai kawat kalau kita disini biasanya memakai kawat bekas gantungan kunci ya seperti itu bebas untuk kawatnya bebas yang penting dia keras ya tujuannya karbonnya dikunci dulu ke belakang sudah dipastikan kalau misalnya karbonnya gak dikunci dulu atau dibikin mundur dulu dalam pemasangan angkernya ini sudah dipastikan karbonnya patah ya seperti itu makanya kita kunci dulu alat yang kita gunakan disini memakai kawat las seperti ini untuk mendorong si bagian karbonnya ini bisa kelihatan disini didorong buat mundur seperti ini kemudian nanti kita kunci di bagian belakang kelihatan ada lubang seperti ini kemudian nanti masukkan kawat seperti ini ini bekas gantungan kunci bebas kawatnya kita masukkan lubang disini setelah posisi karbonnya diduat mundur sama kawat yang ini kurang lebih hasilnya seperti ini kita kunci dari sini untuk selanjutnya kita pemasangan bagian angkernya selamat menikmati terima kasih terima kasih oke bautnya sudah kita kencangkan ya baut yang 4 biji ini setelah bautnya kencang dipastikan untuk dicoba diputar seperti ini pastikan tidak ada kipas atau angker yang mentok ke bagian gulungan atau lilitan kalau misalnya sudah dipastikan halus seperti ini tidak ada suara asing atau suara mentok langkah terakhir kita langsung cabut pengunci di bagian belakang seperti ini sudah dipastikan untuk karbonnya aman ya tidak patah seperti itu untuk kendala di bagian alternator seperti ini sebenarnya ada banyak ciri kalau misalnya pemakaian mobil di malam hari sudah dipastikan untuk kondisi lampunya itu semakin lama semakin redup kemungkinan sumbernya juga bisa dari sini itulah pentingnya dalam berkendara kita harus selalu memperhatikan di bagian speedometer sudah ketahuan tadi untuk di bagian speedometer bagian sensor pengisian atau bagian sensor baterai ya seperti itu sudah ketahuan tidak nyala namun untuk si pengemudi ini mungkin kurang peka ya seperti itu si mobilnya sudah kasih kode tapi si supirnya kurang peka yang akhirnya si mobilnya itu jadi ngadat seperti ini oke lanjut alternatornya sudah kita rakit seperti ini sebelum lanjut kita ke pemasangan ke unitnya kita cek dulu di bawah memakai rangkaian sederhana dengan tujuan kalau kita nanti pasang ke mobilnya sudah kita yakinkan bahwa si alternatornya ini berfungsi dengan normal jangan sampai kejadian ketika alternatornya sudah dipasang ternyata memang belum clear ya masalahnya keadaan itu kita lakukan pengetesan dulu di bawah oke lanjut cara yang kami gunakan disini untuk mengetes atau memastikan alternator tersebut bekerja normal atau tidak kami hanya menggunakan alat sederhana seperti ini enggak saja ini rangkaian di mobil ya maksudnya si lampu ini untuk bagian sensor di speedometer untuk yang gambar baterai seperti itu untuk instalasinya kurang lebih seperti ini kami jelaskan sedikit disini ya untuk bagian baut 10 ini sudah dipastikan sumbernya dari positif kebetulan akhirnya tadi juga sudah kita cas sambil kita mengerjakan penggantian karbonnya jadi akhirnya sudah sedikit keisi ya seperti itu karena juga sudah kita cas tadi untuk bagian positif sudah dipastikan ke bagian baut 10 yang ini untuk bagian kontrol bila teman-teman bingung disini disini sudah ada keterangan saya kelihatan untuk huruf L disini berarti maksudnya bagian lampu lem lampu itu yang bagian ke sensor di speedometer untuk R untuk positif berarti yang sumbernya dari kontak atau dari bagian si kering seperti itu ya berarti kelihatan disini untuk bagian L nya itu bagian yang berdiri sokit yang berdiri seperti ini antara ini untuk bagian dari kunci kontak karena kalau dibuat kontak disini sudah dipastikan ribet makanya kita langsung ambil dari positif maka pasang ke sini untuk lampunya dipasang ke yang satunya lagi untuk mengetes apakah normal atau tidak biasanya kita disini hanya menggunakan tambang seperti ini atau apapun itu bebas tali yang penting intinya kita memutar bagian puli anggap saja si pulinya ini diputar sama panbel seperti itu atau dari mesin itu sendiri cuma kita dibawa menggunakan tambang seperti itu normal atau tidak alternator ini bisa kita lihat dari lampunya ini kalau pas lagi diputar posisi lampunya mati otomatis alternator ini bekerja normal karena sudah kita ketahui kalau mobil habis di start otomatis bagian kontrol baterai di speedometer juga ikut mati seiring dengan mesinnya hidup seperti itu kita ilustriskan seperti itu oke langkah selanjutnya kita coba dulu pengetesan di alternator sebelum kita pasang biar kita tidak kerja dua kali seperti itu kelihatan lampunya mati mati ketika pulinya diputar kita coba sekali lagi oke alternator nya sudah kita tes sudah kita saksikan juga tadi untuk bolam nya juga bisa mati sudah dipastikan untuk alternator ini bekerja dengan normal untuk negatif akinya tadi kelihatan kita langsung menempelkannya ke bagian bodi alternator biar kita tidak usah masang kabel lagi selanjutnya kita langsung pasang ke unit mobil nya oke lanjut alternator nya sudah terpasang seperti ini untuk panel nya juga sekalian kami ganti karena kelihatan disini sudah tipis makanya sekalian kami ganti untuk permasalahan di bagian alternator sering kami temui disini kadang sumber penyakit nya itu tidak mesti dari brush yang habis ada kalanya kami membuka alternator itu kondisi brush nya atau karbon nya itu masih panjang dengan kata lain untuk penyakit di bagian alternator itu banyak sumber ya tidak mesti dari karbon beras yang habis tapi juga bisa ditimbulkan dari gulungannya atau lilitannya yang rusak atau bisa di bagian angkarnya yang sudah mati ya seperti itu oke untuk tahap terakhir kita langsung pengetesan apakah alternator ini bekerja normal atau tidak kita lihat bagian speedometer dulu kita unkan bagian kontaknya oke bisa kelihatan disini untuk bagian sensor akinya sudah nyala seperti itu ya untuk kita coba langsung hidupkan mobilnya bisa kelihatan disini untuk sensor akinya juga sudah mati berarti kondisi alternator di mobil ini sudah normal kembali dan penyakitnya bersumber dari karbon beras yang sudah habis seperti itu sebenarnya ada opsi lain untuk mengetes apakah alternator ini bekerja normal atau tidak diantaranya dengan menempelkan kunci ke bagian puli bila mana si kuncinya itu mau menempel atau ada gaya magnet di bagian puli sudah dipastikan alternator itu normal atau ngisi dengan catatan si bagian benda yang ditempelkannya itu tidak boleh mengandung magnet oke kita lihat disini kita kelihatan disini bahwa alternator itu mengeluarkan medan manis seperti itu oke untuk pembahasan kali ini cukup sekian mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan semua yang mempunyai keluhan atau kasus seperti ini khususnya di mobil T120SS sampai jumpa dengan video-video selanjutnya terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati